Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production Oke, kali ini saya ingin membuat tutorial Gimana caranya membuat adjustment layer pada CapCut versi PC Oke, adjustment layer itu apa sih? Nanti saya jelaskan lebih detailnya pada saat tutorialnya Supaya teman-teman bisa dapat lebih memahaminya Oke, sebelum ke tutorial Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe ya, Gotama Production Dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman selalu dapat notifikasi Di saat saya mengupload video-video terbaru saya Oke, kita langsung ke tutorialnya Oke, kita buka CapCut Oke, kita buka CapCut-nya Nah, kebetulan disini saya ada satu proyek contoh Oke, disini dia Nah, ini saya ada beberapa klip yang sudah saya cutting-cutting ya teman-teman ya Ini saya membuat video cover ya Oke, nah Contohnya teman-teman ya Misalnya nih, ini kan ada lebih dari satu ya video Misalnya saya mau edit pewarnaan yang ini ya teman-teman ya Biasanya kan kita klik clip-nya Lalu kita ke bagian adjustment Yang sini ya teman-teman ya Nah, disini ada pilihannya Contoh disini saya mau adjustment brightness-nya dulu Contoh, ini keterangan Saya turunkan Lalu kontrasnya Oke, saya turunkan juga Highlights-nya mungkin Oke, saya pengen lebih smooth aja Shadownya Saya malah up-in sedikit ya Oke Covenate-nya dikasih nggak? Oke, mungkin sedikit Nah, terusnya disini ada HSL Contohnya Saya turunkan merahnya Atau saya up deh merahnya Supaya lebih gonjreng Brightness-nya Nah, ini buat contohnya dulu ya teman-teman ya Ijo-nya saya mau matikan aja Contohnya seperti ini Nah, ada curve-nya Ada color wheel ya Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya Nah, ini kan Yang sudah saya edit ya teman-teman ya Contoh, ini Before, after Before, after Seperti ini ya teman-teman ya Udah kan? Nah, tapi Permasalahannya Editan ini tuh hanya pada potongan clip ini aja Tapi tidak pada potongan clip yang lain Contohnya Ini saya udah edit Tapi saya bagian potongan yang sini Saya ke sini Dia masih keterangan Kesini pun juga Ini keterangan Gitu Nah, kalau Hanya satu clip sih Gak apa-apa ya Nyambung Kalau seperti ini Atau bahkan ada puluhan atau ratusan clip Potongan clip ya teman-teman ya Kan puyeng gitu kan Nah, itulah fungsi adjustment layer Saya contohkan langsung ya Cara membuat adjustment layer Ini saya undo dulu Contohnya Ando-nya Gak usah di undo Nah, caranya kita langsung refresh aja dulu nih Redo ini Kita klik ini Dan dia langsung kembali ke settingan awal Nah, sekarang caranya Untuk membuat adjustment layer pada CapCut versi PC Kita pilih disini teman-teman Nah, ini ada adjustment Kita klik Nah, ini ada custom adjustment Kita bisa drag tekan Seperti ini Nah, muncul Atau saya undo dulu Atau bisa klik plus Kita klik Nah, dia muncul seperti ini Nah, ini adalah adjustment layer ya teman-teman ya Nah, dia ada di track ke 1, 2, 3, 4, 4 ya Oke, nah Ini tuh ibaratnya Kalau teman-teman bisa bayangin Kayak lapisan ya Layer kan lapisan ya Tapi bening Gitu loh Tidak ada video Nah, yang akan kita isi Dengan adjustment Adjustment pencahayaan Yang ataupun adjustment Yang bisa digunakan Pada fitur adjustment layer Contohnya Ini kita aktifkan adjustment ya Adjustment layernya kita aktifkan Kebetulan dia ada di atas Potongan klip yang ini ya Nah, ini saya kita klik yang ini Lalu, nah File adjustment layer ini Atau adjustment layer ini Tuh Mirip Kalau kita klik yang video ini Mirip yang seperti ini kan teman-teman Adjustment gitu kan Misalnya ini Saya ubah Saya edit lagi ya Saya pengen Edit pewarnaan Atau pencahayaan Pada adjustment layer Ya, pastikan ini kita klik dulu Lalu saya Turunkan Kayak tadi Ini kan keterangan Saya turunkan lagi Saya edit lah Misalnya Anggaplah ya lah Sepertinya saya mau Lebih up lagi deh Anggap seperti ini Saturationnya saya angkat juga Biar lebih gonjreng Ini saya tambahin dikit Nah, misalnya seperti ini HSL nya pun Oke Saya coba up merahnya lagi Biar kental Nah, ini contoh lah Saya edit-edit gitu ya teman-teman ya Nah, contoh seperti ini teman-teman ya Oke Nah Ini kita Geser ke sini teman-teman Sepanjang Clip yang ingin kita Dapatkan efek dari Adjustment layer itu Oke Anggaplah ini kan Kesemuanya Total durasi seperti ini Nah Kita drag seperti ini Nah Coba kita lihat Nah Itu dia Setiap potongan clip Yang berada di bawah Adjustment layer Semua kena efeknya Oke Nah Contoh nih Ini kalau saya Sampai sini aja Oke Pada saat Nah Adjustment nya Hilang Tapi ini saya drag ke sini Nah Dia berubah Ups Nah Oke Pahamnya teman-teman ya Inilah fungsi adjustment layer Oke Ini buat teman-teman yang belum tau ya Mungkin buat teman-teman yang tau Udah paham Ya Monggo Gini nih Saya coba memberi tutorial Buat teman-teman yang masih pemula Oke deh Dan adjustment layer nya pun Bisa kita lebih dari satu Contohnya Ini kita klik lagi Kita drag lagi Bisa ada dua Oke Nah ini kita edit lagi Misalnya Kita bikin Black and white Contoh gitu Nah Dia jadi black and white Dan seterusnya Gitu teman-teman Oke Pahamnya teman-teman ya Oke Mantap Oke teman-teman Gimana tutorialnya Sangat mudah kan Membuat adjustment layer Pada CapCut versi PC Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan Silahkan tajakan saja Di kolom komentar Di bawah ini Nanti saya akan mencoba Menjawabnya Sebisa saya Oke teman-teman Akhir kata Jangan lupa Like Subscribe ya Gautama Productions Buat yang belum subscribe Buat yang sudah Saya ucapkan Terima kasih banyak Support dari teman-teman Sangat berarti buat saya Sehingga membuat saya Lebih bersemangat lagi Membuat konten-konten Yang bermanfaat Buat teman-teman Oke teman-teman Sampai ketemu lagi Di Gautama Productions Selanjutnya See you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati